Dekat-dekat media yang saya hormati, pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN baru saja selesai diselenggarakan di Luang Prabang, Laos. Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diperlakukan. Kali ini Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Sekali lagi, Myanmar hadir pada non-political level. Pertemuan retreat dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama, membahas prioritas Laos sebagai Ketua ASEAN dan follow-up dari KTT sebelumnya, termasuk diantaranya implementasi 5PC. Sesi kedua, membahas situasi kawasan dan internasional. Di sesi pertama, beberapa hal yang saya sampaikan antara lain bahwa Indonesia menyampaikan dukungan terhadap keketuaan dan prioritas Laos tahun ini. Tiga isu yang saya angkat. Pertama, saya menyampaikan hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti oleh keketuaan Laos. Antara lain mengarus utamakan isu maritim melalui di ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum, dan inisiatif maritim lainnya. Juga pentingnya dilanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue, Second ASEAN Interreligious and Intercultural Dialogue Conference, Second ASEAN Blue Economy Forum, dan finalisasi TOR ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy. Yang kedua, mengenai situasi di Myanmar. Cukup banyak yang saya sampaikan di isu Myanmar ini. Indonesia menyambut baik komitmen ulang para menteri luar negeri ASEAN untuk menjadikan five point konsensus sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu telah disampaikan ke Laos sebagai ketua untuk tahun ini. Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi five point konsensus. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholders tertentu. Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme Troika. Karena diskusi di dalam mekanisme Troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun dengan koordinasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif. Kemudian mengenai engagement dengan eksternal partner ASEAN, Indonesia mengharapkan selalu dikoordinasikan dengan ketua ASEAN. Saya juga menyoroti isu rohingya. Saya tekankan bahwa isu rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif, mohon maaf, sehingga kaum rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat. Isu ketiga yang saya angkat di sesi pertama adalah mengenai peta jalan Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Saya menekankan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Timor-Leste dalam memenuhi peta jalan tersebut menuju ke anggotaan penuh di ASEAN. Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education, including ASEAN study, dan custom reform and modernization. Rekan-rekan, di sesi kedua pembahasan mengenai isu kawasan dan internasional, saya angkat dua isu, yaitu regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan juga situasi di Gaza. Mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik, saya menekankan beberapa hal. Antara lain, pentingnya ASEAN tetap di driver-ship dalam menafigasi dinamika kawasan Indo-Pasifik. Dalam kaitan inilah, pengarus utamaan implementasi AOIP dengan semua mitra melalui ASEAN-led mechanism menjadi sangat penting artinya. Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama, High Contracting Parties dari TEC tahun ini. Diakini pertemuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penghormatan terhadap Rules of the Games yang sudah disepakati. Isu kedua di sesi kedua, mengenai Gaza. Saya sampaikan pandangan Indonesia secara sangat terbuka. Beberapa hal yang saya tekankan. ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu principles, hukum internasional, hukum humaniter internasional termasuk dalam mensikapi situasi di Gaza. Saya sampaikan principles matter for ASEAN. Indonesia juga sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut double standard untuk mensikapi situasi Gaza. Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina. Dan Indonesia menyampaikan, kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UN Roa oleh beberapa negara donor di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan. Investigasi yang terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UN Roa perlu dilakukan. Namun, penundaan dukungan keuangan terhadap UN Roa merupakan kolektif punishment terhadap pengungsi Palestina. Rekan-rekan, itu tadi pernyataan Indonesia yang disampaikan di dalam AMM Retreat. Rekan-rekan, beberapa hal yang disepakati dari pertemuan AMM Retreat, antara lain keberlanjutan berbagai deliverables ke Ketuaan Indonesia tahun lalu termasuk dukungan atas kelanjutan ASEAN Indo-Pacific Forum dan kelanjutan pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue. Kemudian meneruskan mainstreaming agenda maritim di ASEAN untuk mendorong stabilitas dan kerjasama maritim kawasan, termasuk blue economy dan penyelenggaraan AMF-EAMF. Kemudian meneruskan pengarus utamaan implementasi AOIP di berbagai ASEAN-led mechanism. Dalam hal ini, konsep Note on AOIP Based Comprehensive Regional Architecture dari Indonesia telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan terhadap rencana Trilateral Summit China, Japan, dan ROG, dan juga keprihatinan serta seruan penghentian kekerasan dan immediate fire di Gaza, mengutuk keras aksi kekerasan terhadap rakyat sipil, dukungan terhadap two-state solution, dan menesak Israel mematuhi keputusan ICJ terkait Gaza. Rekan-rekan, selain hadir di dalam pertemuan retreat, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Laos yang intinya melakukan compare notes terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selama keketuaan Laos, dan juga dengan Menlu Thailand yang intinya membahas bagaimana koordinasi dapat dilakukan untuk mengimplementasikan five-point consensus. Selain itu, bersama dengan Menlu Laos, saya juga telah menyaksikan penandatanganan MOU, kerjasama antara Indonesia dengan Mekong River Commission, MRC. Inti dari MOU adalah kerjasama pemberian kapasitas di beberapa bidang antara lain, water resources management, irrigation, ketahanan terhadap perubahan iklim, disaster risk management, sustainable inland fisheries, water-related sustainable development goals, dan juga bidang pariwisata. Indonesia merupakan negara pertama non-Mekong di ASEAN yang menandatangani kerjasama dengan MRC. Tentunya semangat yang melandasi kerjasama ini adalah spirit Bandung, memperkokoh kerjasama antara negara-negara dari The Global South. Demikian yang dapat saya sampaikan selanjutnya, saya dan para menteri ASEAN akan menuju ke Brussels untuk hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa. Demikian teman-teman, terima kasih.